Dari belakang Siap, ready Oke, penutihara Selamat atas kemenanganmu dari juara BSI Badminton Asia Junior Championship Luar biasa Apa komentar kemenangan ini? Kemenangan hari ini benar-benar Diluar dugaan saya ya karena Mengingat beberapa pertandingan sebelumnya Hasil saya kurang bagus Dari yang apa yang saya harapkan Tapi balik lagi ternyata Kalau saya mau, saya masih yakin Saya tidak bisa Kemudian kamu menjadi pemain Tunggal Putri pertama dari tahun 1997 menjadi juara Asia Junior, apa komentar? Kalau itu pasti saya sendiri merasa Sangat bangga dan tidak menyangka ya Apalagi tadi ketika game dan saya bisa menang di Street Game, itu benar-benar Rasanya kayak mimpi buat saya Dukungan orang tua, datang saudara Apa? Pastinya dukungan dari orang tua dan keluarga Begitu juga dengan orang-orang yang Meluangkan waktu datang ke Goramong Rogo Sangat membantu saya buat memenangkan pertandingan ini Selan ini aku bersembahkan ke siapa saja? Pastinya untuk keluarga, untuk pelatih saya, BBSI dan semua orang di Indonesia Apa yang apa lagi yang perlu untuk Putiara berbaiki? Pastinya untuk terus meningkatkan kualitas permainan ya Karena mungkin di dunia saya tahu seberapa kuat mereka Mungkin saya akan lebih improve lagi buat ke seniornya Paling dekat kereka, apal takdir yang ingin sabar kerja? Mungkin WJC ya WJC di bulan Oktober nanti Saya harap dengan saya joran di sini bisa jadi modal tersendiri buat saya Begitu di bergung maupun di programan Oke, selamat udara paselannya Susah buat Anda depan Sudah mewakili Iya sebenarnya Dia habiskan semua Pasel baru Bagaimana lawan Ini kan lawan yang pernah dikalahin di 2019 Ada perubahan ke dari dia atau gimana? Kalau untuk secara permainan Gak terlalu banyak berubah Pada dasarnya ini sama Ditambah lagi sebelumnya saya bertemu dengan kembarannya Dan setelah saya perhatikan permainannya Ternyata gak beda jauh sih Tadi di dua set awal ya Ketinggal duluan itu Terlalu bisa balik Terus kenapa juga ada komentar lawan yang Kukulannya banyak yang memanjang gitu? Mungkin untuk lawan sendiri Mungkin dia merasa nervous Atau merasa tertekan Karena saya sendiri juga merasakan beban yang sama Pastinya dia juga merasakan beban yang sama Mungkin pertama pertama saya ketinggalan Karena ya saya masih merasa tegang Dan kurang memuasai suasana Ini rasanya kayak dua kali Kayak dejavu ya Cuma di beda pertandingan aja Dan saya juga pastinya senang Karena warga di sekitar Amorobo Sangat entusiasi untuk mendukung saya Untuk pesannya Ini kan jadi melampaui rekor yang sendiri Gregornya di dua rahasia ini Gimana ada pesan? Kalau untuk saya sendiri Saya merasa bangga Dan gak pernah menyangka Selama karir di hidup saya Dan saya merasa bangga juga Karena saya bisa menggambai juara Asia Dalam jangka waktu umur yang saya masih bisa lakuin satu tahun ke depan Karena seanya kenapa? 17 tahun Nah untuk latih tadi coach Asep ya? Mungkin karena coach Asep tahu dan tahu kondisi saya yang udah gak prima Jadi dia lebih ke menjaga gimana saya tetap bukan fokus di lapangan Dan menikmati permainan sih Jadi kira-kira total main di sini 10 kali tadi Itu gimana? Di kondisi di lapangan kita Kalau kondisi di perorangan Saya mengakui kalau saya udah cukup rentan ya Udah mulai pahasnya juga udah mulai sakit Cuman ya beri klik Kalau saya udah sampai ke final Saya kayak sayang aja Kalau sampai saya gak bisa juara sih Sampai jumpa